BANGGUDE.COM Untuk harganya agen bisa langsung cek di deskripsi ya gan. Redmi 3 adalah produk yang sangat menjanjikan di harga yang sangat kompetitif. Spesifikasi yang paling menarik adalah kapasitas baterainya gan. Dengan layar berukuran 5 inci, Redmi 3 dibekali baterai sebesar 4100 mAh. Seukuran sama ZOOC Z1 ya gan. Dan juga didukung fitur Quick Charging atau Fast Charging atau Rapid Charging atau apapun itulah. Sebelumnya, kita lihat dulu isi kotaknya. Kotak Redmi 3 ini kecil banget gan. Dan udah ketebak kalau isinya cuma ada buku panduan singkat, charger dengan output sebesar 2A, kabel data, dan SIM ejector. Redmi 3 tersedia dalam beberapa varian warna. Yang saya pegang disini adalah warna gold. Sekarang kita kenalan dulu sama desain Redmi yang baru gan. Redmi 3 gak pake bahan plastik melainkan metal seperti Redmi Note 3. Tebelnya hanya 8,5 mm, padahal baterainya 4100 mAh. Dan itu keren banget asli. Bobotnya lumayan berat, hampir 150 gram. Bodinya solid banget dan enak banget dipegang satu tangan. Tapi agak licin. Di bagian kiri ada SIM tray opsional. Bisa jadi dual SIM dan juga bisa jadi single SIM plus micro SD. Di bagian atas kita bisa nemuin secondary microphone dan sensor airblast atau apapun itulah. Ini remote-remote. Tombol power dan volume ada di bagian kanan. Tombolnya empuk, mantep kan? Di bagian bawah ada port micro USB dan microphone. Bagian belakang Redmi 3 diberi tekstur seperti ketupat. Yang bikin HPnya keliatan lebih gak terlalu polos. Tapi saya kurang suka sama ketupat ini. Jadi kayak apa ya. Terus di bagian belakang juga kita bisa nemuin speaker yang drillnya gede, lebar, panjang. Walaupun saya gak tau dalamnya segede gimana. Tapi suaranya lumayan kenceng. Tapi gak terlalu detail ya. Jarak antara bezel ke layar cukup tipis kalau dilihat dalam kondisi sleep. Tapi pas dihidupin, keliatan borderannya kan. Border. LED notifikasi ada di tombol home sama kayak Redmi 2 sama kayak Redmi 1S. Tiga tombol kapasitif Redmi 3 juga gak dibekali backlight sama halnya kayak Redmi 2, kayak Redmi 1S. Sangat disayangkan itu. Padahal hal kecil itu harusnya bisa diperbaiki kan. Sensor yang dimiliki Redmi 3 compete kan. Ada gyroscope, orientation, dan magnetic. Layarnya menggunakan resolusi HD 720 dengan panel IPS. Ukuran layar 5 inci pakai resolusi HD 720 itu udah cukup banget menurut saya. Layarnya tajam, jernih, dan viewing angle-nya luas khas Xiaomi. UI-nya menggunakan MIUI 7 yang berjalan di Android Lollipop 5.1. UI ini bisa dibilang UI yang gak ringan. Total sisa kapasitas memori internal Redmi 3 adalah 11GB dari total 16GB. Free RAM pas pertama dihidupin juga cuma sekitar 900MB kan. Tapi, perpindahan antara aplikasi dan transisi user interface-nya masih tergurang mulus dan minim lag. UI ini juga banyak fitur kan, kayak ganti-ganti tema, ganti-ganti font, dan lain-lain yang sepertinya juga agan pasti udah tau. Redmi 3 juga dukung USB on the go. Mantap. Untuk performa sehari-hari, Redmi 3 dibekali prosesor 64-bit dari Qualcomm terbaru. Yaitu Snapdragon 616, Octa-core 1.5GHz, 1.5GHz-nya Quad-core, terus 1.3GHz Quad-core. Jadi, Quad-core, Quad-core, Octa-core ya kan. Yang Quad-core 1,5GHz, yang Quad-core 1 lagi 1.3GHz. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 405. Gak terlalu powerful, tapi kalau dipasang di layar HD 720, kayaknya GPU ini bisa menjadi powerful. RAM-nya 2GB dan memory internal 16GB. Performa sehari-hari multitasking, buka aplikasi, masih oke-oke aja, mantap lah. Tapi gimana dengan gaming? Karena layarnya cuma pake resolusi HD 720, seperti yang tadi saya udah bilang. Jadi, kinerja GPU-nya bisa maksimal ya kan. Saya gak nemuin lag di beberapa game yang saya cobain ini. Beralih ke kamera. Ada peningkatan ya kan dibanding Redmi 2, yaitu resolusi kameranya. Kamera utama jadi 13MP dan kamera depan menjadi 5MP. Membuka aplikasi kamera kerasa cepet kan. Aplikasi kamera bawaan juga masih sama kayak Redmi 2. Ada mode beauty, panorama, HDR, dan efek-efek. Penguncian fokus di Redmi 3 ini mantep kan, akurat dan cepat. Untuk shutter speed-nya cepat juga. Seperti Redmi 2, walaupun belum zero shutter. Untuk hasil kamera belakangnya, bagus kan untuk harga segini. Detail dan natural. Dan ini adalah beberapa hasil jepretan dari Redmi 3 yang saya ambil. Untuk kamera depan, hasilnya juga bagus kan, walaupun sedikit agak pucat. Fitur face beauty-nya juga mantap, bikin muka saya semakin kinclong. Eh bukan semakin kinclong, muka saya jadi kinclong. Kamera belakangnya bisa rekam sampai resolusi Full HD 1080. Dan ini hasilnya. Beralih ke fitur paling mantap dan paling terakhir dari hape ini, yaitu baterai yang berkapasitas 4100 mAh. Redmi 3 bisa bertahan 1 harian penuh kan, dengan screen on time mencapai 7 jam-an. 7 jam-an. Jadi untuk penggunaan sehari-hari udah mantep banget kan baterainya. Saya gak pernah bawa powerbank selama saya pake hape ini. Redmi 3 juga punya fitur fast charging. Di adaptornya sih gak ada tulisan fast charging, tapi pas saya cas dari kondisi baterai yang 14% ke 100% memakan waktu 2 jam. Walaupun gak fast-fast amat, tapi ini bisa disebut fast charging. Mengingat baterainya berukuran 4100 mAh, tapi dia bisa cas 2 jam dari kondisi 14% ke 100%. Jadi ini fast charging yang gak fast-fast amat. Kesimpulannya adalah, untuk kisaran harga segini, Redmi 3 kayaknya benar-benar hape yang bisa menuhin kebutuhan agan sehari-hari, dengan maksimal. Dipake gaya-gayaan? Oke, karena bodinya metal. Layarnya minimalis untuk jari agan yang kecil? Terus terang? Jernih? Benar. Dipake buat sosmed? Oke. Dipake buat foto-foto? Oke. Dipake buat main game? Oke. Dan plusnya lagi yaitu performa baterainya yang mantap. Jadi ini benar-benar hape yang mantap di kalangan anak muda seperti saya gan. Untuk harga, agan bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Di situ ada link harga hape yang bisa agan beli di banggood.com. Banggood.com Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang Redmi 3. Gimana dengan pendapat agan? Silahkan bebas berkomentar di bawah ya gan. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Techno cabut! Thank you gan!